Hai Wah jambu nih hamilnya gimana ya Wah galah nih Maling jambu lo ya Maling dari mana enggak Maling saya apa-apa itu jambu dari mana ya Buah nih udah digigit Pak Tuntutnya tuntutnya Hai anak judul saya nanti gimana Dari paling penjara yuk Hai ganti aja deh Pak ganti pun enggak ada duit tapi nya Oh ya saya sih Wah jangan mahal Pak eh mahal Paling 200-200 ini wardrobe selamat menikmati si botak gak tau yang jatuhnya dua tapi zaman sekarang ya di Indonesia masa masalah jambu aja mau dipenjara masalah bambu mau dipenjara masalah biji kopi dipenjara semuanya aja penjara kalau semuanya dipenjara jadi apa? jadi penuh padahal yang korupsi masih banyak ngapain juga ngurusin-ngurusin jambu kayak gini Indonesia seperti ini sudah mulai berubah makanya saya mau pindah dari Indonesia saya mau pindah ke Tasik Malaya selamat datang di Indonesia Lawa Club sebuah acara komedi yang unik dikemas dengan perdebatan apik menghadirkan tokoh-tokoh terdidik untuk memberikan hiburan kepada pemirsa yang terbaik tadi kita sudah menyaksikan bagaimana seorang Mcdany yang hanya mengambil satu dua buah jambu tetapi dituntut seperti ini mengingatkan kita kepada nenek Asanti yang Asiani pak Asani ya kalau Asiani berarti istrinya Aning kalau Pak Jaro Asbak pak itu bagaimana seorang nenek-nenek seorang nenek Asiani yang katanya disangkakan dituduh mengambil dari perkutani ya itu mau dihukum seperti itu padahal itu sudah nenek-nenek sampai sejauh manakah hukum di Indonesia adil atau tidak saya mau tanya sama Cak Lontong terlebih dahulu ini serius ya ini karena menengenai hukum karena kalau Anda begitu salah saya bisa tuntut kata-kata Anda silahkan harus saya tanyain dulu itu pertarsani pak karena dia yang memiliki perhutani iya kalau berarti tarsannya pertarsani kalau hutan kan tarsan hutan gimana sih gimana hutan tarsan ini Bapak gimana sih asani punya kayunya punya punya perhutani nah kalau di hutan kan yang jagain tarsan tarsan kalau perhutani pertarsani iya benar iya pertarsani ah Bapak nggak usah sok mikir sok mikir nggak ngerti nggak apa yang kita omongin iya mah nggak tau apa-apa pak di sini dapat makan siang aja anda belum tahu nanti apa ya akan saya paparkan tentang hukum luar biasa Pak Komik saya tahu Bapak ini ini yang Jesse bisa keluar keinci kan siapa? Pak Marno dong eh Pak Marno Bapak Marno siapa? Bapak itu enak aja saya tukang sulap Kak Ayah itu tukang ledeng pantas muka Bapak kayak keran saya nggak ngomong dengan Anda saya sama Oki tapi kan saya denger saya di sini ya bukan masalah Anda itu ya bukan masalah saya tapi di ruangan ini Pak Komeng tidak setiap yang Anda dengar harus Anda komentari iya bener Cak Lontong tuh makanya Pak Jarwo diem bisa nggak? jadi intinya Bapak yang seru diem Pak aduh Yuki tolongin dong aduh Pak terasa bagaimana hukum di Indonesia ringan kalau dekat Yuki Pak Pak Denny ternyata hukum di Indonesia berat juga Pak Denny Bapak tuntut aja masa Bapak disebut Peang tuntut Pak eh yang Pak Denny oh eh yang eh yang kan nanti sendinya nanti rusak lagi saya pindah aja duduknya Pak Denny ini pencemaran nama baik loh Pak Denny ya ini tapi Bapak duduk daripada Bapak kena esteoporosot merosot merosot iya takutnya gue merosot ya esteoporosot karena tulangnya lemah Pak eh tulangannya merosot Pak iya merosot silahkan Cak Lontong Anda melihat seperti kasusnya nenek Asyami dia belum tentu melihat Pak dia dengar tapi pasti saya yakin Anda kan Anda mendengarkan berita tentang Indonesia kan apapun yang berkaitan dengan Indonesia itu Anda dengar tahu beritanya tidak semua tapi hampir semua KPK VS Polri tahu tahu BG yang ditolak karena gak ada karena masalah dengan KPK oh kirain gak ada saldo di kabungan Hakim Sarvin tahu tahu Anda tahu semua ya yaudah kalau gitu yaudah manfaatkan dong saya tahu semua dimanfaatkan oh iya saya harus nanya ya silahkan sebelum saya mengeluarkan apa yang saya tahu yang mungkin Anda juga sudah tahu walaupun ada juga yang belum tahu betul nanti bagi yang belum tahu mohon minta diberitahu oleh yang tahu bagi yang sudah tahu tolong diberitahu yang tidak tahu lu jualan baso tahu dari sekarang itu saya terkenal kalau setiap pulang dari sini saya vertigo ngobrol sama dia Pak bener Pak ah lu baru vertigo saya perampe saya perlimo kalau tidak tahu apa itu ini apa sih apa sih apa itu apa sih ini Pak Jarwo ini Pak Jarwo ini Pak Jarwo tidak setiap yang Anda dengar harus Anda ikuti gitu loh tapi saya menyambung supaya lucu tidak menyambung kalau lucu tapi lucu kan enggak baik silahkan saya Cak Lontong saya Cak Lontong salam lemper saya dari bisikan jujur peneliti kaya karena jago disingkat apa itu biji kakao oh pak banyak yang mengatakan hukum di Indonesia itu seperti pisau tajam ke bawah tumpul ke atas dalam kaitannya dengan kasus nenek sawkani tadi bukan sawkani itu Kalimantan beda lagi ini asyani eh lu katanya suka nonton berita lu nenek lu ganti nama saya tidak mengganti nama nenek itu saya menyebutkan nama cucunya cucu nenek asyani itu sawkani makanya nenek asyani itu neneknya sawkani lanjutkan jadi ibaratnya hukum ini pak ya ini saya kasih tahu hukum ini ibaratnya bintang sebenarnya bintang itu hanya mengarahkan tapi dia tidak menentukan yang menentukan penegak hukumnya hukum ada aturannya jelas saya baru tahu pak hukum itu bapaknya si tang bintang iya kan tadi bintang bukannya nama orang bintang bukan ini bin muhidin namanya memang itu bapaknya tang ibunya namanya lan jadi bintang bulan buas saya puas oh puas saya makasih tukul puas puas oh iya iya udah lama tapi tukul juga udah lama gak pake gituan puas ya puas ya gitu tak pusek pusek tak sobek sobek anda melihatnya seperti apa ibu okey oke baik perkenalkan dulu silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dari penyuka canda rajin tanya jaim tapi sopan disingkat apa pacarnya iman kok ngaku-ngaku ke jepang ya dia ya jepang pak oke iman ke jepang sombong kenapa wajar lo kejepit gak ngomong eh kejepit gak jepit beda pak kejepit sakit pak sudahlah pak kita jangan meminjarakan yang jauh disana pak tapi sebelumnya okey kan anda ini sudah master ya S2 ya betul pak saya mau tanya sedikit ya S2 nya juga di bidang hukum betul kenapa lambangnya hukum tadi kan pedang bukan pisau ya lambangnya hukum itu adalah Dewi Keadilan Dewi Keadilan kenapa ditutup matanya ya ditutup matanya kenapa ditutup matanya karena menurutnya adalah itu ada timbangan dan ditutup matanya artinya kita harus menilai dengan mata hati bapak tidak sekedar hanya pasal dalam undang-undang saja intinya untuk setiap kesalahan ketika kita harus menilai dengan mata kaki pak eh ini 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 gimana sih siapa ngomong siapa ngomong apa-apa kalau ngeliat dengan mata kaki mata ikan yang ngeliat pak kalau misalnya dua puluh siapa yang ngeliat yang bilang ke siapa hari sebelum disini saya udah bilang mata hati siapa ngomong apa-apa matanya ditutup dia buat timbangan itu nama temen bapak dulu di diamor oke jadi bapak intinya untuk setiap kesalahan tidak harus diproses hukum ya bahwa hukum pidana harus diterapkan sebagai ultimum remendum yang artinya itu adalah upaya terakhir jadi itu sebenarnya dalam hukumnya pak berarti ada dialog ya betul yang memutuskan kembali lagi tadi adalah hakim pak saya mengatakan penegak hukum sebenarnya penegak hukum yang baik itu siapa mungkin bertanya-tanya kan tapi kan setelah penegak itu penggalang atau apa sih itu pak itu pramuka kalau bapak lulus lagi rawamangun peramuka lurus lagi rawamangun upamanya nih kita kembali ke masalah hukum pak jarro umpamanya nyolong kotak amal nih upamanya upamak ya gak 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 upamak upamak ya saya rupa pak jarro nyolong kotak penalti umpamanya diundang-undang sekian sekian terus kembali lagi yang fonis ke hakim apakah ada kebijakan iya betul hakim pasti tetap akan melihat undang-undang umpamanya 10 tahun tiba-tiba pak hakim memberikan tahun iya tahun kurang 12 bulan umpamanya jangan gak dihukum dong meng kalau dihukum setahun kurang 12 bulan emang berapa itu habis ya habis semua setahun itu ya saya gak ngabisin pak saya taruh di meja kok bulannya itu tadi yang habisin bapak ngomong setahun tapi kurang 12 bulannya habis pak tahun kurang sebulan berapa itu berarti pak 11 bulan bulu deh gak bisa orang dari sana yang kita gak ngambil untung kok dari tonanya udah 11 udah asyik diran ambil sana orang hukuman 12 bulan dikurangi 10 bulan 11 bulan dong kenapa harus menawar nawar sudah sudah gimana kalau 3 bulan sudah 3 bulan ku hamil duluan gara-gara ku sering tempat gelap-gelapan asik asik hei gak ini dia pada nganga aja kita akan kembali setelah yang satu ini kembali lagi di Agam mengatasi masalah tanpa solusi dan terima kasih yang tertulis dengan apa yang terlihat dengan mata hati kalau mau membicarakan hukum kita jangan hanya membicarakan dan melihat latar belakang sosial dan ekonomi seseorang pak untuk melakukan perbuatan kriminal karena mentang-mentang tua rentak tapi juga harus memperhatikan secara mendetail tindak kriminal yang dilakukan jadi akurat tepat dan mengikat artinya kalau sudah ada orang yang mengambil misalnya seorang nenek mencuri kalau kita biarkan begitu saja itu akan terjadi berulang lagi berulang lagi dan terus seperti itu oke kita lihat tayangan berikut ini ya ini kebetulan mengenai nenek Asyani Bambang Lukmono Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan pedakwa Minah dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antang IV tempatnya bekerja karena diduga mencuri tiga buah kakao Hakim menjatuhkan fonis pidana penjara selama satu bulan lima belas hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa dalam persidangan yang dipimpin Ikadek Deddy Ardana Hakim menolak ekstensi terdakwa yang persoalkan kejanggalan material hukum pidana atas nenek sementara itu diduga kelelahan dan stres anak terdakwa sempat dikisah meneruskan sebelum ditahan pihak kepolisian nenek Asyani mengaku pernah dimintai uang 4 juta rupiah untuk menembus kerugian penutani agar kasusnya tidak dilanjutkan ke polisi penahanan nenek 63 tahun ini ditanggungkan setelah mendapat jaminan dari Bupati Situ Bondo ini akan jadi permasalahan ya nenek Asyani ini tadi Oki itu melihat bahwa hukum itu sama di semua sama di mata hukum kedudukannya sama hukum tetap hukum siapapun harus diproseskan Anda berada di posisi bahwa hukum adalah panglima dan hati nurani sebenarnya harusnya menjadi raja jadi dialah yang sebenarnya bisa memaafkan dan melihat kondisi yang seperti apa kita tidak boleh menimpakan sesuatu yang seperti kayak nenek Asyani yang seperti ini dan juga tadi kita melihat satu kasus yang mencuri kakao yang seperti itu dihukum tetap dengan 3 bulan masa percobaan tetapi 1 bulan 15 hari tetapi tidak harus masuk ke penjara seperti itu dan yang berada di situ semuanya dihukum karena membiarkan seorang nenek melakukan hal seperti itu karena apa kondisi pada saat ini dan satu hal lagi mungkin media untuk tidak bisa menyudutkan hanya satu pihak saja makanya seperti yang disebutkan bahwa kita harusnya penyelesaian hukum itu adalah pilihan terakhir untuk kondisi seperti ini kan harusnya walaupun misalnya saya sebagai polisi ini walaupun mungkin seragam tidak ada yang pas ya ada ada kalau lu mau bapak ke bombay ke India polisi bombay gede-gede pak iya sih misalnya saya jadi polisi harusnya ketika ada pengaduan seperti ini tugas saya sebagai polisi itu justru mendamaikan bukan membawa ini secara letterlock bahwa ini urusan hukum harus ke hukum untung loh saya tidak jadi polisi kenapa untungnya kan jadi ada orang satu orang lagi yang bisa masuk polisi karena dia tidak masuk polisi tetapi kan melihat seperti itu kalau dia bisa ada kompor nih kan kompor 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 seleraku iya ya iya ya yo belum ini riko menurut riko sendiri gimana dengan kasus ini riko iya pak ini saya benar-benar kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia dari mana kenalin diri dulu saya bermuka tampan pengemudi dokar terampil pak oh disingkat apa tuh bukan pedopil pak Jadi saya sangat prihatin pak Dengan kasus hukum di Indonesia Lambangnya hukum itu kan ada Pertama ketimbangan pak Nah Apa? Keadilan pak Tidak hanya hukum semata tapi mata hati pak Seorang nenek ini yang tinggal di desa Jati Banteng Kabupaten situ Bondo Jawa Timur pak Timur? Kok Jawa Timur? Jawa Timur? Jawa Timur Di Jatim gitu aja lah Di Jatim pak Yang disingkat? Jatim Jawa Timur pak Ya itulah pak pokoknya Ini nenek dituduhkan Salah satu tidaknya mencuri Tapi penadah pasal 480 pak Oh dianggap dia penadah Dituduhkan Hanya mencuri dua balok air jati Yang diklaim punya perhutani setempat Macam mana nenek dengan berat badan Contoh Nenek itu berapa berat badannya Nenek cuma satu pak Berat badannya berapa Gak sampai 50 kilo pak Paling 45 kalau saya melihat pakaiannya Ah 46 deh pak Kok jadi tawaran-tawaran Nenek ini pekerjaannya sehari-harinya Berusia 63 tahun kan pak ya Dia 63 tahun Sehari-harinya cuma pemijat bayi Dia pemijat bayi Jadi cuma pemijat bayi Yang upahnya cuma 15 sampai 25 ribu rupiah pak Nenek ini mengakui Dia sudah tidak kuat kalau memijat misalnya orang dewasa Nah ini yang ditakutkan oleh perutani adalah Balok kayu itu dipakai untuk membantu memijat bayi Astaga Jadi ini betul-betul harus Jangan kayak pisau lah Itu kan prakteknya begitu banyak pak Tajam ke bawah tumpul ke atas Takutnya ada pihak-pihak lain pak yang memanfaatkan seorang nek Iya Itu tadi pak Lagian orang tua tadi nenek Mina Cuman nyuri 3 biji apa Buah kakao Iya Ya kan Ada juga tadi masalah kakek buserin ada pak 58 tahun Nebang 3 pohon mangrove pak 2 tahun kenapa Kakek rawi 66 tahun Hanya mencuri 50 gram merica 2 bulan 25 hari pak Jadi artinya Ada hal sepele yang Udah lah Ini bisa kompromi Atau Oke tanpa Keadilan lah Ketimbangan tadi pak ya Ini semata-mata Korupsi koruptor Bahkan mode remisi pak Nggak jelas tuh pak yang ngomong kayak gitu pak Ini saya tanya sama kakek Jarwo ini Begini pak Dini Perkenalkan dulu pak Dini Saya dari himpunan unyu Aki-aki Hobi karate Dan foto-foto Disingkat Hai Yukikato Pertanyaan kita untuk diskusi malam ini adalah Adil kah hukum di negeri ini Apa itu adil Apa Ini bukan singkatan Dulu satu program Yang saya di warawiri Adul Adul itu Adul Bisa ngebegan gak Adil Adul I sama U Adul Adul yang jauh lukala itu Ya sama anda Ngomong sama siapa lagi Ya kan bapak di rumah Cuka ngomong sendiri Ini sih Jarwo tidak semua Laki-laki Bersalah padamu Contohnya bapak Adil itu pak Dini Adil itu Artinya Di tengah-tengah pak Dini Atau tidak berat sebelah Adil Itu adil Makanya para pencari keadilan itu Yang ada di ruang pengadilan Itu duduknya selalu berada di tengah Apa kan Itu adil Sian C juga Siap Ssht meng Mau lucu nih meng Enggak kan Saya harus tahu Saya gak mau ngelucu Ngelucu juga gak ada ketawain saya Jadi posisi di tengah itu Menunjukkan sebuah Keadilan Keadilan Jelur kanan Tapi adil itu tidak selalu harus Harus sama Seperti itu Ya kalau misalnya Sama dong hasilnya pak Dini Kalau misalnya warisan Warisan aja ya Kalau wanita Hanya setengahnya Misalnya Laki-laki dapat satu Itu gak dibagi Sama Tapi itu disebut adil Tapi Kalau itu kan ngomongin warisan ya Tentang adil Kalau misalnya Adil tentang cinta Itu gimana Aku sesing Gak ada yang adil Di dunia ini Kayaknya zaman sekarang banyak begal pak Sampai saya takut banget Untuk tidur sendiri Takut ada yang begal Bu Itu bukan masalah takut begal bu Ibu merasa begah Bu Ibu tidur sendiri Bukan orang gak mau nemenin Tapi Kasur ya kagamuat Ini namanya perbuatan Tidak menyenangkan Eh menyenangkan Kalau kita di kasur Masa hari gini masih di koran aja bu Sudah puas semuanya berbicara Sudah puas Oh Pak Jarwo masih ada Masih banyak Saya omongkan ini Malah beralih ke kasur Ke warisan Soal kadila lanjutin Silahkan Pak Sawo Pak Jarwo Eh Pak Jarwo Sawo lembek dong pak Makanya Pak Denny Saya selalu memilih Berada di tengah-tengah Pak Denny Cocok itu Misalnya Misalnya Kita sekarang Istirahat dulu Kita akan kembali setelah yang satu ini Bebas Lepas Ketigakan saja semua Membali hatiku Melayang kembali Makanya saya selalu berada di tengah-tengah Saya tidur dengan istri juga Selalu berada di tengah-tengah Pak Denny Oh Sebelah kiri istri Saya di tengah sebelahnya guling Oh gitu Jadi saya selalu mengalahkan guling Pak Denny Oh Bapak sering pakai guling Enggak istri saya Tapi hanya donat yang tidak saya pilih tengah-tengahnya Pak Denny Oh karena? Karena donat tidak ada tengahnya Tengahnya Betul Yang tanya-tanya Iya Apa di tengah donat? Ayo Jawab Apa di tengah donat? N, 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 N N Aduh kok tau sih Aduh 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 Maya Enggak seru Loh Enggak Ini jawaban saya bener Pura-pura enggak tahu aja Ya ampun Aduh Coba di halung Ulang Ulang Nanti yang ini di ini ya Di Nggak usah di apa Di edit Di edit Di edit ya Yang ini Ulang Ulang Pak Ulang mulai dari sini Saya tanya kepada anda semua, apa di tengah-tengah donat? Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Apa ya? Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? Kemana di sini balik? Saya mau nyari tengah-tengahnya donat. Sini aja. Aduh, apa sih? Gak ada yang tahu nih kayaknya. Aduh, susah kayaknya ya. Susah banget pertanyaannya. Ini pertanyaannya gak ada waktu aku soal UMPTN loh. Ih, susah banget. Emang di tengahnya donat ada apa? Ngapain di sini? Tadi saya di mana? Tengah mana? Tadi-tadi kamu di sana? Bapak? Oh begitu? Eh begitu. Mau tahu? Ya apa sih, Pak? Apa sih? Apa sih? Tengah donat ada apa sih? Surprise! Yang di tengah-tengah donat adalah huruf N. Aaaaah! 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 Bisa woi! Lucu! Bisa aja ya, Jonat ya! Makin pandir aja ya sekarang. Pandai, Pak. Pandai. 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 Tapi saya belajar dari kata-kata Pak Jarwo satu, yaitu masalah adil. Adil dalam hukum itu, A itu tanpa, dil itu adalah melakukan sebuah dil-dilan. Jadi tanpa ada dil-dilan. Jadi memang hukum itu harus berlaku seperti itu. Kalau menurut Ari gimana? Ari melihat dari sisi mana, Ari? Apakah betul di Indonesia hukum itu tidak adil? Perkenalkan, saya Ari Keriting. Saya dari harapan dan janji, tapi lupa karena bingung. Jisikat apa? Haji Lulung. Haji Lulung? Lulung, Pak. Anda melihat seperti apa, Li? Dengan ada yang orang main hakim sendiri. Dari tadi saya perhatikan jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Saya melihat itu ada beberapa bermasalahan yang mungkin cukup menarik untuk kita bahas. Mas, mas. Kalau kita ambil di sini keramas dulu deh, mas. Biar enggak garuk-garuk gitu. Tidak, maksudnya itu mikir-mikir. Misalnya adalah contoh kasus... Nenek Asiani ini. Nenek Asiani. Ya. Itu kemarin saya sudah melakukan riset. Ya. Kemungkinan besar Nenek Asiani itu dihukum. Karena mungkin nilainya tidak cukup untuk masuk teknik, Pak. Lu pikir masuk apa sih? Eh, Nenek Asiani itu dihukum bukan berarti dia masuk ke fakultas hukum. Bukan. Oh. Anda jangan membedakan IPS dengan IPA di sini ya. Oh, berarti mungkin saya salah riset. Mungkin Asiani yang lain yang saya lihat itu. Yang kedua, Pak. Kalau misalnya hukum ini tidak bisa memberikan kepastian kepada kita, dan nilai rasa keadilan kepada kita itu tidak bisa terpenuhi, maka akan yang terjadi berikutnya adalah kasus main hakim sendiri. Ya, ini nih. Ini bahaya sekali. Misalnya ini, Pak. Kita lagi main-main. Kasus main hakim sendiri? Hakim sendiri main. Ya, seperti apa? Mungkin karena hakimnya kurang pergaulan. Jadi kalau dia main sendiri-sendiri aja gitu. Kasian kan hakim kayak begini, Pak. Gak ada temannya. Iya. Harusnya kita bisa memberikan teman kepada hakim-hakim itu. Jadi dia jangan main di pojokan sendirian gitu. Maksudnya saya tidak sepakat, Bapak ya. Karena kau usah melihat, meskipun hukum di Indonesia itu bisa mengarahkan kita ke situ. Ke arah main hakim sendiri. Contohnya, contohnya, contohnya ya. Iya. Contohnya. Satu aja, udah satu. Contohnya. Pemur, nimir, sasa. Gitu. Contohnya. Pertinya ini. Pertinya ini. Contohnya, Bapak ya. Misalnya ini saya lagi duduk-duduk. Tiba-tiba Pak Jaruh udah... Apa berdiri gitu? Misal, Bapak. Sudah saya sentuhkan biar dia tidak protes. Saya lagi duduk. Pak Jaruh datang. Terusnya dikatain sama Pak Jaruh. Misalnya dikatain. Itu gua loh, gitu. Nah, itu dikatain sekali. Pasti saya tersinggung, kan? Marah. Enak aja. Teriput, gitu kan, misalnya. Bukan, misalnya ini, Pak. Bukan berarti, betul. Misal. Oh, jadi kamu yang menghina dia. Harusnya kan dia yang menghina kamu. Gimana sih, Pak? Tadi dikasih contoh, Pak. Maaf ya, Allah. Jangan dilihat seperti itu, Pak. Saya biar orang timur takut juga lihat orang kayak begitu. Dia juga orang timur. Dia juga. Kalau dia juga orang timur, dia. Iya, kan? Kasar dia. Bukan? Eh, bukan. Pekan baru, Pak. Pekan baru, Pak. Bukan orang timur, itu orang barat. Pekan baru kan ada Pekan baru-barat, Pekan baru timur. Pekan baru timur. Ya, apa? Musalahan siapa? Tadi tangannya gini-gini. Enggak. Ini bergaya kok. Ngomong begini. Hukum rimba ini, Pak. Hukum rimba. Misalnya saya lagi duduk-duduk. Pajaro datang. Ri, dari gua lu, bukan saya tersinggung. Nah, ini adalah perbuatan tidak menyenangkan. Tapi apakah kemudian saya bisa melaporkan ke polisi dan pihak hukum untuk memproses ini? Tidak bisa kalau kantor polisinya kosong. Betul sekali. Iya. Iya, kan? Itu akan rumit. Ada prosesnya. Prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Ter tele-tele. Iya. Bunung, jebatan, rumah, kene. Bunung, jembatan, rumah, nene. Lama, Pak. Hore, hore. Doranya mana? Kalau ini boots, kan? Doranya mana? Wah, wah. Oh, tidak menyenangkan. Boots itu yang mana? Peta itu, ya? Doranya udah dicukur. Dor, dipanggil Dor. Dora udah dicukur. Dudukan Dora. Tante Dora. Nah, ini, Pak, ya. Kalau kita main hakim sendiri kayak begini, di lain sisi saya tersinggung. Hmm. Tapi kalau saya mau ikuti proses hukum di Indonesia. Panjang. Yang berjenjang-jenjang, panjang-panjang. Iya. Rumit, belibet. Itu, mending saya pukul aja langsung gitu, kan, Pak. Nah, Anda berarti main hakim sendiri. Ya, kan? Saya berarti, saya berarti, saya bilang apa tadi, Hmm? Hmm? Hati-hati. Selesai. Malah itu bisa jadi kenal. Malah Anda melakukan. Nah, ini. Itu karena, makanya, kenapa hukum, hukum, apa, main hakim sendiri ini terjadi? Karena proses hukum yang berbelit-belit. Haa, itu. Berlipet-lipet, belit-belit. Berbelit-belit. Iya. Yuki, gimana Anda melihat? Iya. Eh, kenapa, om? Jangan panggil om, dong. Abang, gitu. Oh. Yuki ini dulu pernah kecurian, Pak. Pernah kecurian, ya, katanya? Iya, betul. Sebelumnya saya perkenalkan diri, Silahkan, silahkan. Iya, saya Yuki. Saya mewakilkan komunitas aktris cantik berwibawa. Aduh. Ya. Singkat apa tuh? Singkatannya, Konichiwa. Oh. Bahasa ini. Gozaima, Gozaima Ju. Yang ngurus olahraga tuh, Pak. Koni, koni. Koni doang, koni. Kok nggak pake ciwa, Pak? Nggak. Yuki katanya pernah. Ciwanya siapa yang pakein, Pak? Koni. Itu kok bisa koni ciwa, siapa yang pakein? Ya, koni tadi pake ciwa. Itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Artinya hai, gitu. Bukan. Koni ciwa. Apa kabar? Apa? Koni ciwa. Hai sih, yang lebih kayak koni ciwa. Hai, selamat siang, selamat pagi. Nah, koni ciwa. Kok bangwa, selamat malam. Betul. Silahkan. Anda pernah kecurian, katanya, ya? Iya. Di mana? Tahun lalu, di daerah Monumen Nasional. Di Monas, berarti ya? Di Monas, iya. Bukan saya, demikian Tuhan. Bukan saya. Iya, iya, iya. Saya tidak menuduh. Saya tidak menuduh. Saya mengantisipasi, Pak. Tadi makanya sudah mulai tidak enak. Enggak. Udah. Pokoknya, yuk kita tahu, Pak. Jangan sabar, ya? Enggak, enggak. Pokoknya sampai sekarang sih belum tahu yang nyuri siapa. Tapi pas kejadian itu, Jadi waktu itu saya berempat sama teman-teman saya, perempuan semua. Terus kita bawa mobil, dan kita parkir di parkiran Monas. Nah, setelah itu, kita jalan-jalan di Monas, itu malam sih, lumayan jam 8 malam gitu. Terus pas jalan-jalan, jalan-jalan. Kalau ke mall-mall doang gitu. Jadinya pingin yang beraktifitas, yang jalan-jalan. Terus ngeliat pemandangan DLL. Nah, sampai akhirnya di Monas. DLL gimana maksudnya? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Anak sekarang ngomongin singkat-singkat ya, Pak. Iya, Pak. Gak dari dulu itu. Apa gitu? Kalau ngetik juga begitu dulu. DLL. DSPG. Dan sebagainya. Iya, pokoknya gitu. Terus, abis itu, hujan tuh gerimis, kan? Nah, pas gerimis, akhirnya kita pada lari balik lagi ke mobil. Nah, pas ke mobil itu, temen aku pas nyalain remote kontrol mobilnya, bunyikan, nip-nip, gitu kan? Pas udah masuk ke dalam mobil, kan mau ngambil, saya mau ngambil handphone saya yang satu lagi. Di dalam tas saya. Nah, letaknya tas saya itu ada di belakang, di bawah jok supir. Nah, otomatis kan orang juga kalau mau buka atau ngeliat tuh, gak keliatan gitu loh tas saya. Karena beberapa saya masukin ke bawah banget kan, takutnya kenapa-kenapa gitu. Gak tahunya pas mau ngambil, saya kayak, loh tasnya kayaknya tadi ada di bawah sini gitu loh. Ternyata hilang. Entah gue yang halu apa gimana, gue bingung kan. Kayak soalnya hilang gitu loh, gak ada. Abis itu gue ke belakang, ke bagasi. Pas ke bagasi, gue buka lagi, gak ada tuh. Ada berarti berlima? Apa? Berlima. Empat. Si bagasi itu ngapain? Eh, bagasi mobil pak. Bagasi pak, di belakang mobil, tempat naro-naro barang. Apa? Ngeselin itu. Bagasi bukan orang Jawa, sambel. Gue gak tau, kali aja mbaknya dia, diajak. Udah di kolong nyampur aja, lo kan sendoknya. Iya, nah terus, abis itu udah nyari-nyari seluruh mobil, terus, berarti fix kan? Udah nih, gak ada ini tasnya. Terus setelah itu, dari empat tas tuh, ada tiga tas yang hilang. Satu masih ada? Sisa satu, iya. Sisa satu, padahal tas yang satu lagi itu, ada di depan, dan dia letaknya di atas jok gitu. Dan tasnya tuh yang kayak kebuka banget, dalamnya, semua segala macem. Tapi dia malah gak raib. Sedangkan, tas temen aku yang cuma, tas kanvas, tas kain gitu, itu hilang. Yang isinya ada sepatu heels, terus tas saya yang, nominalnya, lumayan bikin nyesek, itu juga raib. Terus tas temen saya, satu lagi juga. Kali-kali kalau pergi, gak usah pake tas mahal. Tas resek aja lu bawa. Masalah dalam nih, Bu. Siap yang mau bawa, tas mahal kan di India. Tas mahal. Eh, tas mahal. Tas mahal harganya. Aduh, tak omek. Gak, akhirnya Yuki pada saat itu, melaporkan gak kejadian ini. Langsung ke polisi, kan ada tuh kayak, polisi yang jaga. Ya, betul. Yang di deket, apa sih, deketnya monasnya itu kan. Terus abis itu akhirnya, udah ke polisnya, udah nge-search gitu, udah nyari-nyari. Terus sampe akhirnya, gak nemuin kan, soalnya, ini loh, lalu kali. Gue gak tahu. Oh, ilmu gue tahu sih, abis itu gue lagi mabok. Mabok cinta. Gue lagi mabok cinta banget. Waktu itu, waktu itu sih sekarang, nah lanjut pak. Terus, lalu udah setelah melaporkan, ternyata? Abis itu, pedagang-pedagang disitu, sama sekali gak ada yang mau menolong, kasih informasi atau apapun, sampai akhirnya kita ke pos polisi Gambir. Nah, terus udah kesitu, terus kasih tahu semuanya kan, saya bertiga, proses semua gitu. Terus, bapak polisnya nanya gitu, kayak kehilangan apa. Terus suruh ditulis, terus minta KTP. Terus saya bilang, pak, gimana saya bisa kasih KTP, kalau KTP-nya juga hilang dalam tasnya, bapak, terus bapaknya kayak, oh iya, oke. Terus, maksudnya, saya tuh udah bilang, kayak semua tasnya tuh raib, terus udah bilang, udah nulis kan, isinya apa aja. Terus bapak polisnya juga minta, totalnya berapa. Kerugian berapa. Kerugian berapa. Udah. Terus, habis itu udah, udah kan, udah ngelapor semuanya, terus habis itu tiba-tiba disuruh, ngelapor kemana lagi, terus pindah lagi, saya mau ngelapor KTP kemana lagi. Jadi proses yang dilakukan oleh, seorang Yuki Kato itu, berbelit-belit lah ya. Hanya untuk melaporkan kehilangan seperti itu. Jadi Anda kalau misalnya sekarang kehilangan, Anda mau lapor, atau Anda udah aja dianggap hilang? Sekarang diikhlasin aja deh Pak. Dibanding dengan? Dibanding dengan, udah kita ngajuin, capek-capek, sampai pagi, saya di kantor polisi, terus sampai sekarang, sama sekali, belum ada jawaban tentang berita tuh kemana. Jangan juga Pak, tentu harus dilaporin gak apa-apa. Nanti kan prosesnya kita lihat, tapi paling tidak itu untuk antisipasi, untuk warga sekitar yang ada di situ juga, yang hati-hati, di situ pernah terjadi seperti ini. Jadi ada perbaikan. Harus lebih pengawasannya lebih lagi. Tapi kenapa coba, mesti ngambil gitu, kenapa mesti nyuri gitu loh. Aku gak tau. Nanti kita jawab, nanti kita jawab, kenapa harus mencuri ya, kenapa harus mencuri setelah yang satu ini. In the young adil-bagi mood, Make it better place, For you and for me, And the entire human race, Where I keep on dying, If you care enough for the living, Make a better place, For you and for me. Terima kasih untuk teman-teman dari Fakultas Teknik Mesin UI, dan juga Fakultas Teknik UPI YAI. Saya sekarang ingin bertanya sama Calontong, apakah hukum di Indonesia sudah tegas? Sudah. Sudah? Sudah. Makanya harus ada istilah-istilah yang pasti dalam hukum, dalam kejahatan pun seperti itu. Membunuh dan menghilangkan nyawa itu beda, Pak. Beda. Beda. Kalau menghilangkan nyawa? Menghilangkan nyawa bisa disebut membunuh. Kalau membunuh bisa disebut menghilangkan nyawa. Jadi beda. Bukan sama. Sama dong itu. Kalau sama, kenapa ada dua istilah? Copet, Jambret. Sama. Beda. Copet apa bedanya? Copet. Ini mohon diperhatikan baik-baik. Copet apa? Copet. Copet itu tindak kejahatan yang mengambil hak milik orang lain, yang posisinya tidak terlihat. Kalau Jambret? Jambret itu jelas mengambil milik orang lain yang terlihat. Tas direbut, jam diambil, gelang diambil, itu Jambret. Kalau Copet, dompet di dalam tas diambil, dompet di dalam kantong diambil, uang di dalam saku diambil. Artinya yang diambil tidak terlihat. Itu Copet. Copet. Kalau Jambret yang diambil jelas terlihat. Pak, berarti kalau koruptor, dia Jambret atau Copet? Koruptor itu sebenarnya adalah derajat yang lebih tinggi. Semua orang yang korupsi itu bukan koruptor. Hah? Semua orang yang korupsi, itu bukan koruptor. Tapi? Koruptor adalah orang yang tertangkap melakukan korupsi. Jadi yang belum tertangkap itu bukan koruptor. Jadi koruptor punya derajat lebih tinggi, karena dia sudah tertangkap. Iya. Karena kalau belum tertangkap, dia mungkin masih pejabat sebutannya, bukan koruptor. Ya? Itu bedanya. Oke. Pak, teman. Waktunya. Silahkan. Kita semua semestinya tahu bahwa di kehidupan sehari-hari maupun saat beraktifitas di media sosial, setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tidak terkecuali Ibu Asyani. Jadi jangan dikaburkan dengan alasan apapun. Tetapi kenapa banyak orang yang bereaksi terhadap penahanan Ibu Asyani? Penyebabnya satu, ditangkap oleh teman-teman, semata-mata karena di depan mata kita secara vulgar tersaji ketimpangan hukum. Pisau, hukum, pisau hukum, tajam ke atas, tajam ke bawah, majal ke atas. Dan salah satu yang paling jelas adalah mengapa orang seperti Asyani ditahan, sementara beberapa tersangka atau terdakwa yang lebih dari apa yang dilakukan Asyani malah tidak ditahan. Mungkin ada yang bertanya, emangnya salah menahan Asyani? Kalau menurut Kuhab, tidak. Menurut Kuhab, tersangka atau terdakwa bisa ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan mengulang tindak-tindak yang dilakukan. Tanya ke Nurani, apakah seorang Asyani yang tua, yang rentah, bisa melakukan pencurian kayu balok itu di hutan lagi? Itu misalnya. Nah ini, persyaratan subjektif dalam Kuhab berada di wilayah abu-abu di mana sering disalahgunakan oleh oknum penegak hukum yang taluk pada uang, pada kuasa, atau pada pengaruh. Jadi intinya mari kita tengok ke batin kita, fenomena nenek Asyani sungguh mengusik hati Nurani. Dan melindungi pelaku korupsi yang lebih jahat dari Asyani, sungguh telah membumi-hanguskan hati Nurani. Dan tegas kata Kang Deni, adil yang dua kali disebut dalam Pancasila, sila kedua dan kelima adalah A tanpa dan deal tawar-menawar. Adalah jadinya adil seharusnya tidak boleh tawar-menawar. Kata komeng tadi, tidak adil, tidak Pancasila is. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi barang siapapun Anda yang mencari keadilan di dunia, tidak akan pernah ada yang namanya keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya ada di akhirat nanti, di hari pembalasan. Nampaknya suasana diskusi ini sangat panas sekali. Untung itu, saya akan membagi-bagikan es supaya suasananya menjadi dingin. Dingin, silahkan. Esnya dibagikan. Iya. Nah, ini suasananya. Nah, supaya lebih dingin lagi. Satu hal saja, bahwa yang namanya tetap hukum harus menjadi Panglima, tetapi Nurani harus menjadi keraja. Kita akan jumpa lagi di RK yang akan datang. Selamat malam. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Asyani malah tidak ditahan. Mungkin ada yang bertanya, emangnya salah menahan Asyani? Kalau menurutku hak, tidak. Menurutku hak, tersangka atau terdakwa bisa ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan mengulang tindak-tindak yang dilakukan. Tanya ke Nurani, apakah seorang Asyani yang tua, yang rentah, bisa melakukan pencurian kayu balok itu di hutan lagi? Itu misalnya. Nah, ini persyaratan subjektif dalam kuhab berada di wilayah abu-abu di mana sering disalahgunakan oleh oknum penegak hukum yang taluk pada uang, pada kuasa, atau pada pengaruh. Jadi, intinya mari kita tengok ke batin kita. Fenomena nenek Asyani sungguh mengusik hati Nurani dan melindungi pelaku korupsi yang lebih jahat dari Asyani sungguh telah membumi-hanguskan hati Nurani. Dan tegas kata Kang Deni, adil yang dua kali disebut dalam Pancasila, sila kedua dan kelima adalah A tanpa dan dil tawar-menawar. Adalah, jadinya adil seharusnya tidak boleh tawar-menawar. Kata Komeng tadi, tidak adil, tidak Pancasila is. Iya, terima kasih Kang Maman. Jadi, barang siapapun Anda yang mencari keadilan di dunia, tidak akan pernah ada yang namanya keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya ada di akhirat nanti, di hari pembalasan. Terasa bagaimana hukum di Indonesia ringan kalau dekat Yuki, Pak. Eh, ya. Udah? Pak Deni, hukum di Indonesia berat juga, Pak Deni. Bapak tuntut aja, masa Bapak disebut peang? Tuntut, Pak Deni. Ayang, Pak Deni. Oh, ayang. Ayang, kan nanti sendinya rusak lagi, Pak Deni. Saya pindah aja duduknya, Pak Deni. Ini pencemaran nama baik, Pak Deni. Iya, ini. Tapi Bapak duduk daripada Bapak kena esteoporosot. Berasih-berasih? Iya, takutnya gue merosot, ya. Esteoporosot. Karena tulangnya lemah, Pak. Kelananya merosot, Pak. Iya, merosot. Silakan, Cak Lontong, Anda melihat seperti kasusnya Nenek Asyami. Dia belum tentu melihat, Pak. Dia dengar, tapi pasti saya yakin. Anda kan, Anda mendengarkan berita tentang Indonesia, kan? Apapun yang berkaitan dengan Indonesia itu. Anda dengar, tahu beritanya. Tidak semua, tapi hampir semua. KPK VS Polri, tahu. Tahu. BG yang ditolak. Karena nggak ada saldo di... Karena masalah dengan KPK. Oh, kirain nggak ada saldo di kabungan. Hakim Sarpin tahu? Tahu. Anda tahu semua? Ya. Ya udah, kalau gitu. Loh, Pak Pak Pak. Ya udah, nggak mau saya. Manfaatkan dong, saya tahu semua dimanfaatkan. Oh, iya, iya. Saya harus nanya, ya. Iya, silakan. Sebelum saya mengeluarkan... Jadi ini memang betul-betul harus... Jangan kayak pisau lah. Itu kan prakteknya begitu banyak, Pak. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Takutnya ada pihak-pihak lain, Pak, yang memanfaatkan seorang nenek. Itu tadi, Pak. Lagian orang tua, tadi nenek Mina. Cuman nyuri tiga biji, ya, Pak. Buah kakao. Iya. Ya kan? Ada juga tadi masalah kakek Buserin, ada, Pak. 58 tahun. Nebang tiga pohon mangrove, Pak. Dua tahun, kenapa? Kakek Rawi, 66 tahun. Hanya mencuri 50 gram merica, dua bulan, 25 hari, Pak. Jadi artinya, ada hal sepele yang, udahlah, ini bisa kompromi, atau, oke, tanpa keadilan lah, ketimbangan tadi, Pak, ya. Ini semata-mata gelang korupsi, koruptor, bahkan mau ada remisi, Pak. Gak jelas tuh, Pak, yang ngomong kayak gitu, Pak. Ini saya tanya sama kakek Jarwo, ini. Begini, Pak Denny. Perkenalkan dulu, Pak Denny. Saya dari Himpunan Unyu, Aki-Aki, Hobi Karate, dan Foto-Foto. Disingkat? Hai, Yukikato. Pertanyaan kita untuk diskusi malam ini adalah, adilkah hukum di negeri ini? Apa itu adil? Apa? Ini bukan singkatan. Dulu satu program, karena gak ada saldo di, oh, kirain gak ada saldo di kabungan. Hakim Sarvin tahu? Tahu. Anda tahu semua? Ya. Yaudah kalau gitu. Loh, Pak Pak Pak, yaudah, manfaatkan dong, saya tahu semua dimanfaatkan. Oh, iya, iya. Saya harus nanya, ya. Iya, silakan. Sebelum saya mengeluarkan apa yang saya tahu, yang mungkin Anda juga sudah tahu, walaupun ada juga yang belum tahu. Betul. Nanti bagi yang belum tahu, mohon minta diberitahu oleh yang tahu. Bagi yang sudah tahu, tolong diberitahu yang tidak tahu. Lo jualan basa tahu. Jadi kalau itu saya berkenal. Kalau setiap pulang dari sini, saya vertigo ngobrol sama dia, Pak. Bener, Pak. Ah, lo baru vertigo. Saya perampe. Saya perlimo. Oh, nggak tahu. Apa itu? Ini apa sih? Apa sih? Apa itu? Apa sih ini, Pak Jarwo? Apa yang tahu di bully ini sih? Pak Jarwo, tidak setiap yang Anda dengar harus Anda ikuti. Gitu lho. Tapi saya menyambung supaya lucu. Nggak nyambung. Kalau lucu. Tapi lucu, kan? Nggak. Baik. Ya, silakan. Cak Lontong. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari bisikan jujur peneliti kaya karena jago. Disingkat apa itu? Bici kakao. Oh. Bici kakao. Pak, banyak yang mengatakan hukum di Indonesia itu seperti... Bisi seleraku. Iya, iya. Loh, belah diketok mik lagi nih, Pak. Riko, menurut Riko sendiri gimana dengan kasus ini, Riko? Iya, Pak. Ini saya benar-benar kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia, Pak. Dari mana? Kenalin diri dulu. Tuh, nggak setuju sama Boki. Saya bermuka tampan pengemudi dokar terampil, Pak. Oh, disingkat apa tuh? Bukan pedopil, Pak. Oh. Jadi, saya sangat prihatin, Pak, dengan kasus hukum di Indonesia. Lambangnya hukum itu kan ada pertama ketimbangan, Pak. Iya. Nah. Apa? Keadilan, Pak. Iya. Tidak hanya hukum semata, tapi mata hati, Pak. Hmm. Seorang nenek ini yang tinggal di desa Jati Banteng, Kabupaten Situ Bondo, Jawa Timur, Pak. Iya. Rumahnya... Timur, timur. Hah? Kok Jawa Timur? Jawa Timur? Timur. Jawa Timur. Is Jawa, Pak. Eh, di Jatim itu aja lah. Di Jatim, Pak. Iya, betul. Yang disingkat? Jatim, Jawa Timur, Pak. Iya, itulah, Pak. Jatim disingkat, Jatim. Ini nenek dituduhkan, salah satu tidaknya mencuri, tapi penadah, pasal 480, Pak. Oh, dianggap dia penadah. Dituduhkan. Dituduhkannya penadah. Hanya mencuri dua balok air jati yang diklaim punya perhutani setempat. Macam mana nenek dengan berat badan? Contoh. Tidak sampai. Nenek itu berapa berat badannya? Nenek itu... Pak, banyak yang mengatakan hukum di Indonesia itu seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hmm. Dalam kaitannya dengan kasus nenek Shawkani tadi. Bukan Shawkani. Itu Kalimantan, beda lagi nih, Asyami. Bukan. Saya tidak mengganti nama nenek itu. Saya menyebutkan nama cucuknya. Cucuk nenek Asyami itu Shawkani. Makanya nenek Asyami itu neneknya Shawkani. Lanjutkan. Jadi ibaratnya hukum ini, Pak, ya. Ini saya kasih tahu. Hukum ini ibaratnya bintang sebenarnya. Bintang itu hanya mengarahkan. Tapi dia tidak menentukan. Yang menentukan adalah penegak hukumnya. Hukum ada aturannya jelas. Saya baru tahu, Pak. Hukum itu bapaknya si Tang. Bintang? Iya kan, tadi bintangnya Tang. Bukannya nama orang bintang. Bukan. Ini. Bin Muhyiddin namanya. Meng. Memang itu bapaknya Tang. Ibunya namanya Lan. Iya. Jadi? Bintang Bulan. Puas saya, puas. Kok puas saya? Kok puas saya? Makasih, Tukul. Puas. Puas. Oh, iya, iya. Iya. Udah lama, tapi Tukul juga udah lama gak pake gituan. Saya kayak, loh, tasnya kayaknya tadi ada di bawah sini gitu loh. Ternyata hilang. Ini entah gue yang halu apa gimana, gue bingung kan. Kayak soalnya hilang gitu loh, gak ada. Abis itu gue ke belakang, ke bagasi. Pas ke bagasi, gue buka lagi, gak ada tuh. Ada berarti berlima? Apa? Berlima? Empat. Berempat? Berempat. Si bagasi itu ngapain si bagasi? Eh, bagasi mobil, Pak. Hah? Bukan bagasi. Bagasi, Pak. Di belakang mobil, tempat naro-naro barang. Ngeselin, Pak. Bagasi bukan orang Jawa, sambel. Gue gak tau, kali aja mbaknya dia, diajak. Udah di kolok nyampur aja, lo kan sendoknya. Iya, nah terus abis itu udah nyari-nyari seluruh mobil. Terus berarti fix kan? Udah nih, gak ada nih tasnya. Terus setelah itu, dari empat tas tuh ada tiga tas yang hilang. Satu masih ada? Sisa satu, iya. Sisa satu, padahal tas yang satu lagi itu ada di depan dan dia letaknya di atas jok gitu. Dan tasnya tuh yang kayak kebuka banget dalemnya, semua segala macem. Tapi dia malah gak raib. Sedangkan tas temen aku yang cuma tas kanvas, tas kain gitu, itu hilang. Yang isinya ada sepatu heels. Terus tas saya yang nominalnya lumayan bikin nyesek, itu juga raib. Terus tas temen saya... Tadi lain kali kalo pergi gak usah pake tas mahal. Tas kresek aja lo bawa. Tidak, mas ada dalem nih bu. Siap yang mau bawa tas mahal, kan di India. Eh, tas mahal. Tas mahal harganya. Haduh, tako me. Bisa. Orang dari sana yang kita gak ngambil untung kok. Dari tonalnya udah sebelas. Udah asyik miran, ambil sana. Orang hukuman 12 bulan, dikurangi sebulan, 11 bulan dong. Kenapa harus menawar, nawar. Sudah, sudah. Gimana kau tiga bulan? Sudah tiga bulan, ku hamil duluan. Jara-gara ku sering tepat gelap-gelapan. Asik, asik. Gak ini deh, pada nganga aja. Kita akan kembali seterah yang satu ini. We will not use a Memutukan Polar Dan nganti musik Fensin Dan nganti oli Apalagi Tas mahal Kembali lagi di Agam Mengatasi Masalah Tanpa Solusi Dan terima kasih buat Adik-adik dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia Juga teman-teman dari Fakultas Teknik UPI Kita lanjutkan sedikit tadi mengenai penegak hukum yang baik itu seperti apa sih? Penegak hukum yang baik itu siapa? Gitu mungkin orang bertanya. Iya, penegak hukum yang bisa menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Masa masalah jambu aja Mau di penjara Masalah bambu Mau di penjara Masalah Biji kopi Di penjara Semuanya aja penjara Kalau semuanya di penjara Penjara jadi apa? Jadi penuh Padahal yang korupsi masih banyak Ngapain juga ngurusin-ngurusin jambu kayak gini Indonesia seperti ini sudah mulai berubah Makanya saya mau pindah dari Indonesia Saya mau pindah ke Tasik Malaya Selamat datang di Indonesia Lawa Club Sebuah acara komedi yang unik Dikemas dengan perdebatan apik Menghadirkan tokoh-tokoh terdidik Untuk memberikan hiburan kepada pemirsa yang terbaik Tadi kita sudah menyaksikan Bagaimana seorang McDanny Yang hanya mengambil Satu dua buah jambu Tetapi dituntut Seperti ini Mengingatkan kita kepada Nenek Asanti Yang Asiani pak Asani ya Kalau Asanti Istrinya Anang pak Kalau Asani berarti Istrinya Aning Ya Kalau Pak Jaro Asbak pak Itu bagaimana Seorang nenek-nenek Seorang nenek Asiani Yang mengatanya Di apa Disangkakan Dituduh Mengambil Dari perkutani Ya Itu mau dihukum Seperti itu Padahal itu Bukan orang timur Itu orang barat Pekan baru kan ada Pekan baru barat Pekan baru timur Ini adalah perbuatan Tidak menyenangkan Tapi apakah kemudian Saya bisa melaporkan Ke polisi Dan pihak hukum Untuk memproses ini Tidak bisa Kalau kantor polisinya kosong Betul sekali Iya kan Itu akan rumit Ada prosesnya Prosesnya panjang Prosesnya panjang Pasti Iya Bunung Jebatan Rumah Nenek Bunung Jebatan Rumah Nenek Doranya mana Kalau ini buts kan Doranya mana Oh tidak menyenangkan Doranya udah dicukur Dor dipanggil dor Dora udah dicukur Kudukan dor Tante dor Nah Ini pak ya Kalau kita main hakim sendiri Kayak begini Di lain sisi Saya tersinggung Tapi kalau saya mau ikuti Proses hukum di Indonesia Panjang Yang berjenjang Panjang Panjang Rumit Belibet Itu Mending saya Pukul aja langsung gitu kan Nah Anda berarti Saya berarti Saya bilang apa tadi Juga Teman-teman Dari keputusan teknik UPYAI Kita lanjutkan sedikit tadi Mengenai penegak hukum Yang baik itu seperti apa Penegak hukum yang baik itu Siapa gitu Mungkin orang bertanya Iya Penegak hukum yang bisa Menyeimbangkan antara Kepasian hukum Dan keadilan pak Antara apa yang tertulis Dengan apa yang terlihat Dengan mata hati Kalau mau membicarakan hukum Kita jangan hanya Membicarakan dan melihat Latar belakang sosial Dan ekonomi seseorang pak Untuk melakukan Perbuatan kriminal Karena mentang-mentang Tua Rentak Tapi juga harus Memperhatikan secara Mendetail Tindak kriminal yang dilakukan Jadi akurat Tepat Dan mengikat Artinya Kalau sudah ada orang yang mengambil Misalnya Seorang nenek mencuri Kalau kita biarkan begitu saja Itu akan terjadi Berulang lagi Berulang lagi Dan terus seperti itu Oke Kita lihat Tayangan berikut ini ya Ini kebetulan mengenai Nenek Asyani Bambang Lukmono Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Jawa Tengah Tak bisa menahan harunya Membacakan putusan sidang Dengan pedakwa Minah Dituntut ke pengadilan Oleh PT Rumpun Sari Antang 4 Tempatnya bekerja Karena diduga Mencuri 3 buah kakao Hakim menjatuhkan Vonis pidana penjara Selama 1 bulan 15 hari Dengan ketentuan pidana tersebut Tidak perlu dijalani Terdakwa Dalam persidangan Yang dipimpin Ikadek Deddy Ardana Hakim menolak Ekspresi terdakwa Yang persoalkan Kejanggalan baterai Baterai hukum pidana Atas nenek Sebatas Antinya hai Bukan Konichiwa Apa kabar Kenapa Konichiwa Hai sih Lebih kayak Konichiwa Hai Selamat siang Selamat pagi Nah Konichiwa Kok bangwa Selamat malam Silahkan Anda pernah kecurian Katanya ya Iya Dimana Tahun lalu Di daerah Monumen Nasional Di Monas berarti ya Di Monas Bukan saya Demi Tuhan Bukan saya Saya tidak menuduh Saya tidak menuduh Saya mengantisipasi pak Tadi makanya sudah mulai tidak enak Pokoknya Pokoknya Yuki tahu pak Jangan Sabar ya Enggak Pokoknya sampai sekarang sih belum tahu Yang nyuri siapa Tapi pas kejadian itu Jadi waktu itu saya berempat Sama teman-teman saya Perempuan semua Terus kita bawa mobil Dan kita parkir di parkiran Monas Nah setelah itu Kita jalan-jalan di Monas Itu malam sih Lumayan jam 8 malam gitu Terus pas jalan-jalan Terang lah Malam-malam di luar Gimana ya Tidak pernah keluar malam pak Ya iya Kalau ibu keluar malam Orang bernyata akut kan Ya aduh Kuti lah Soalnya Hiburan di Jakarta kan Bosen ya Kalau ke mal-mal doang gitu Jadinya pingin Yang beraktivitas Yang jalan-jalan Terus ngeliat pemandangan DLL Nah sampai akhirnya Di Monas DLL gimana maksudnya Dan lain-lain Anak sekarang ngomongnya Di singkat-singkat ya pak Iya DLL dulu itu Kalau ngetik juga begitu dulu DLL DLL Jadi Ardana Hakim menolak Ekses di terdakwa Yang persoalkan Kejanggalan baterai Yang hukum pidana Atas nenek Sementara itu Diduga kelelahan Dan stres Anak terdakwa Sempat kisah Selanjutkan Sebelum ditahan Pihak kepolisian Nenek Asiani Mengangku Pernah dimintai Uang 4 juta rupiah Untuk menebus Kerugian penutani Agar kasusnya Tidak dilahirkan kepolisi Penahanan nenek 63 tahun ini Ditanggungkan Setelah mendapat jaminan Dari Bupati Sisi Bondo Ini yang akan jadi Permasalahan ya Nenek Asiani ini Tadi Oki itu Melihat bahwa Hukum itu Sama di Semua sama Di mata hukum Kedudukannya sama Hukum tetap hukum Itu berarti Anda berada di posisi Bahwa Hukum adalah Panglima Dan hati Nurani Sebenarnya Harusnya menjadi raja Jadi dialah Yang sebenarnya Bisa memaafkan Dan melihat Kondisi yang seperti apa Kita tidak boleh Menimpakan sesuatu Yang seperti Kayak nenek Asiani Yang seperti ini Dan juga Tadi kita melihat Satu kasus Yang mencuri Kakau Yang seperti itu Dihukum tetap Dengan 3 bulan Masa percobaan Tetapi 1 bulan 15 hari Tetapi tidak harus Masuk ke penjara Seperti itu Dan yang berada Di situ semuanya Dihukum karena Membiarkan seorang Nenek melakukan Hal seperti itu Karena apa Kondisi pada saat ini Dan satu hal lagi Mungkin media Untuk tidak bisa Menyudutkan Hanya satu pihak saja Makanya seperti yang Disebutkan Bahwa kita Dihak